Halo semuanya, gue Randy dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battlegrounds Bagaimana teman-teman? Sudah maintenance semuanya Dimulai dari jam 11 siang tanggal 4 Agustus 2021 Dan ini bakal berlangsung sampai mungkin kira-kira jam 7 malam ya Paling cepat jam 7 malam, paling lama jam 8 malam Mungkin kalian juga bisa download di Playstore sekarang Cuman tidak bisa diakses gitu aja guys Kali ini kita bakal bahas apa aja update-an yang bakal rilis Dan penyebab maintenance-nya itu guys Dan apa aja yang terbaru, yang berubah di next update nanti Oke, let's go Ini dia rangkuman update patch OB29 di bulan Agustus 2021 Oke teman-teman, langsung aja kita ke update-nya Yang pertama adalah tampilan awal lobby yang berubah Seperti yang kalian lihat yang udah gue bahas di video kemarin Tampilan lobby-nya itu berubah Ada kayak DJ-DJ gitu di luar angkasa Berwarna lampu-lampunya merah Terus juga ada DJ Dimitri, DJ Light Mic dan bersama DJ Alok Kayak aduh perang musik gitu lah Kita bisa pegang light stick Terus juga berkilau-kilau gitu Keren banget ya Kita tunggu aja apakah Ntar lobby-nya juga bakal berubah langsung di update-an terbaru nanti Terus juga muncul training yang terbaru Muncul training yang terbaru itu gimana bang? Ada mode granat gitu ya Jadi kalau kalian ke training mode Biasanya kan cuma latihan goal Ataupun juga latihan tembak-tembakan Sekarang udah bisa latihan granat Itu udah gue bahas juga di video kemarin Itu tuh kita bisa lempar-lempar sambil ngetes jarak granat kita Damage yang keluar berapa gitu kan Terus juga nentuin sejauh mana gitu lah Pokoknya buat kalian tuh menjadi pro player granat seperti Bion ya Bocil Bion Terus juga ada mode lone wolf Nah jadi mode lone wolf ini Membuat kalian tuh bisa menunjukkan seberapa preman-nya diri kalian gitu kan Kalau kalian bener-bener preman CS Ataupun preman ranked preman fastur Pasti main mode lone wolf menang terus guys Karena ini mode adalah mode buy one Yang disiapkan oleh Garena Percaya gak percaya ya Kayaknya buy one ini bakal menuju kompetitif gitu loh Scene kompetitif Karena udah dilirik sama Garena Salah satunya mode lone wolf ini Ini bener-bener 1v1 dengan tempat yang kecil guys Tidak seperti kelas quote yang gede banget Jadi kita bisa set up posisi Di mode lone wolf ini kita diberikan tempat untuk bener-bener buy one Terus juga ada beberapa coveran tapi gak banyak Aku juga udah coba di advance server kemarin ya Terus juga fitur meminta barang di mode kelas kuat Dan juga ada animasi sound baru ketika ngekill Jadi ngekillnya ada sound baru Tunggu orang gak Gak mau animasi gue cu Terus juga pas kita main kelas kuat Kan misalnya gak ada duit nih kita Terus kita bisa minta ke temen Beliin dong granat Ataupun beliin fast dong Ataupun senjata Nah itu sekarang udah bisa guys Gak kayak sekarang nih misalnya Minta beliin granat Temen kita beliin Terus di drop sama dia kan Nah itu gak usah Ntar kita bisa langsung beli aja Di advance server Dan ini udah gue coba juga ya Selanjutnya ada decoy granat Nah decoy granat ini Di buff bisa mengeluarkan suara Lebih berisik dan tidak Seperti bot Nah ini gue belum tau ya Gimana bentuknya Seperti apa yang di buff Karena waktu di advance server Gue belum coba juga Apakah dia bakal mengeluarkan suara step Ataupun suara tembakan Ini bakal gila sih Kalo emang betulan guys ya Selanjutnya juga ada diamond royale terbaru Dan ini adalah diamond royale lapu 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 Diamond royale indian ya Seperti yang gue omongin kemarin Ini bakal menggantikan diamond royale yang kemarin gue bahas Yaitu adalah ikan hiu Tapi keren sih Skinnya keren Terus juga ada make up orang-orang indian gitu guys Dan masuk ke buff Dan juga nerf Char-char free fire Untuk buff sekarang Ada di alvaro ya Dengan damagenya yang bertambah Jadi kalian bakal lebih sakit banget Kalo pake granatnya dari damagenya Bomb alvaro gitu loh Terus juga Jota ya Jadi Jota ini mempunyai skill lifesteal guys Ataupun endless battle Terus juga Apa yang satunya tuh? Hasklow Hasklow Iya Hasklow Jadi dia mempunyai Lifesteal Saat dia nge-hit orang Akan nambah darah Gila ini sih Ini menurut gue Karakter wajib pake Kalo udah rilis di original server Gimana kalo kita langsung cobain ntar ya Ntar kalo udah Gue cobain Gue sambil live kali guys Gue nyobain sambil live Seru banget sih itu pasti Kalian jadi lupa nonton live gue di bu ya Oke Follow juga ya Satu lagi Jota pun Waktu dia sudah nge-nockin musuh Dia bakal nambah HP lagi Jadi double ya Nge-hit nambah HP Terus juga nge-nockin nambah HP Cuman ini pasti nambah HPnya dikit Misalnya 5 atau 2 Untuk pas nge-hitnya Jadi Thread tembakannya tuh Gak terlalu banyak lah Untuk mempengaruhi Ngisi darahnya Jota Lebih ke-knocknya menurut gue nih Dan juga ada Liquita Darahnya jadi 250 Gila Jadi kalo kalian udah nge-kill Sekitar 3 orang ya 3 orang Itu udah cukup banget Untuk Meng-fullkan darah kalian Menjadi 250 Ini bakal tebel banget coy Udah kayak Tigreal ya Tebel banget Dan juga ada Shiny Setiap kill Dia bisa upgrade Menambahkan armor durability Jadi dia bakal lebih banyak lagi Menambahkan armornya Saat dia Nge-kill musuh Dan Passnya pecah Bisa jadi lebih tebal Ada juga char baru Yang bakal rilis nanti Seperti yang gue bahas kemarin Ada karakter Looknut Dimitri Yang bisa membuat Kalian Merevive diri sendiri Dan teman kalian Kalo ada di zona Healing dia Hati-hati Di karakter ini ya Kita tunggu saja Meta apa yang bakal keluar Di next update Free Fire Karena ini bakal gila banget Ada juga Moko Awakening Yang skill karakternya Tidak berguna Dan kurang Menurut gue Kita tunggu saja Apakah Prediksi gue ini bener Karena aneh gitu ya Semoga aja Di-revive lah Lebih keren lagi gitu Ada juga Likemike Dia ini membuat Nge-revive-nya Lebih cepat lagi Kayaknya nih Garena lebih Men-spot orang-orang Ataupun Player-player support ya Karena Revive ditambahin skillnya Terus juga Speed up Revive ditambahin juga Ini dari si Likemike Terus juga muncul Senjata baru AC-80 Ada juga Senjata AC-80 Ini bertipe AR Nah AR ini Yang unik adalah Saat kita menembak musuh Damagenya meningkat Ya Kalo gak salah tuh Jadi misalnya Nembaknya 60 Peluru kedua atau ketiga Dia nambah Sekitar 70 Atau 80 Ini unik senjatanya Ada juga Ivo gun terbaru Ntar bakal ada XM-8 Kalo juga ada FAMAS Tapi yang lebih dulu Rilis adalah XM-8 Karena dia udah Keluar trailernya Skinnya Terus juga Emotenya Semuanya sudah Walaupun Aneh juga emotenya Pake pedang dulu Set baru keluar senjatanya Terus juga ada Buff dan Nerf Senjata-senjata di Free Fire Mulai dari Shotgun 2 Dimana player-player Shotgun 2 Bakal sedih banget Di Nerf Armor Penetration-nya Sebanyak 6% Dan juga Range-nya dikurangin 8% Rate of Fire-nya Dikurangin 5% Gila Banyak banget Yang di Nerf ya Percuma Beli skin Nambah Armor Penetration Nambah Rate of Fire Ujung-ujungnya Di Nerf juga Ini bukan Nerf Ini nyuruh kita Membeli skin Dengan gaya Guys Uzi Uzi dapet Buff yang bagus banget Dembegnya plus 8 Magusnya plus 2% Terus juga Effective Range-nya Nambah 10% Dengan XM8 Juga Menambah Ataupun Dibuff sama Garena Karena Bentar lagi Mau keluar Evo Gun Saatnya kita Buff Udah Rate of Fire Nambah 10% Recoil juga Nambah 5% Kalau recoil 65% Ini kayaknya Lebih ke Nerf Menurut gue Vector Vector mendapatkan Buff Range-nya 5% Bertambah jauh Dan Movement Speed-nya Bertambah 10% Udah Makin gila Meta Misha Plus Vector Tuh Orang-orang gila Yang pake Meta itu ya Selanjutnya Attachment Attachment baru Di senjata Bakal banyak banget Nanti guys ya Mulai dari Air Magazine Air Magazine ini Bakal menambah Fire rate Contoh Kayak di Skar Waktu itu gue coba Gila cepet banget Fire rate-nya ya Terus juga Magazine Eh magazine Cuman minusnya Ada di magazine Berkurang Kalau kita pake Air Magazine Dan SG Sekarang udah bisa pake Ditambah muzzle Contohnya Shotgun MAG Seinget gue Sama Spas Sama Spas Seinget gue Sama Spas Terus juga Spas bisa dipake Kali 2 Gila gak Jadi Bisa dipake Kali 2 Bisa nge-care Nah ini Useless Aneh Menurut gue Gak tau ya Ini guna apa enggak Kita liat saja nanti Karena Spas 12 itu kan Shotgun Jarak jauh Untuk jarak jauhnya Lebih jauh Shotgun 2 Daripada Spas Kalau menurut gue Kenapa gak Shotgun 2 aja Loh kasih scope Enak SMG Ini sekarang pelurunya berubah warna Jadi warna merah Tadinya kan pelurunya Kayak kuning-kuning gitu Karena hampir mirip Sama peluru pistol ya Menurut gue Sekarang jadi warna merah Agar dibedain guys Keren Dan ada juga Chip M4 Nah ini nih Chip M4 nih Gue di vending machine Ini kan kemarin Lihat tuh Di bongkar advance server ya Chip M4 ini Kalau kita pake Gue gak tau gimana Soalnya gue belum sempet cobain Ini bakal gila sih Menurut gue Dan lanjut lagi Spas 12 Kalau ditambah Attachment mazel scope Nambah range 15% Kalau bukan mazel Spas 15% Jadi spas ini Kalau ditambahin mazel Sama scope Dia jaraknya Ternyata lebih jauh lagi Ya gitu Oke Jadi mungkin Tuju untuk update-an kali ini guys Kita tunggu saja Meta apa yang bakal keluar Di free fire Next update Apakah Meta N Meta revive Meta motor Meta chrono Meta sniper Semuanya Kita tunggu saja Apa yang akan terjadi ya Mana update-an yang paling Kalian tunggu guys Gitu Yang paling kalian tunggu Silahkan komentar di bawah Oke Kalau menurut gue nih Yang paling-paling Gue nantikan Itu adalah Karakter Jota Dan juga Karakter Dimitri Karena itu Karakter-karakter Laknat ya Kita tunggu saja Oke Terima kasih udah nonton video gue Jangan lupa komentar Like dan subscribe Follow instagram gue Di trendrangers Join discord gue Di deskripsi Dan juga Follow fanpage facebook gue Terus juga follow Buyah gue Banyak banget ya Sudah kalian follow semua ya Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Sayonara Come and fly away with me Come and fly away with me Sub indo by broth3rmax